selamat sore Pak Hanif selamat sore Mas Angga terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat kami sama-sama Pak, ngobrol-ngobrol Pak sebentar Pak kabarnya dulu pernah ditegur sama Pak Jokowi karena anggaran TKI dan akhirnya bisa diperbaiki itu gimana sih Pak cerita awalnya Pak? itu bukan ditegur, itu apresiasi jadi itu justru Pak Jokowi meminta kementerian lain dan pemerintah daerah meniru yang dilakukan oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan kenapa begitu? karena konteksnya itu adalah cerita saya yang lama kepada Presiden mengenai perubahan-perubahan di dalam perencanaan kegiatan dan anggaran di Kementerian Ketenaga Kerja nah saya ceritakan ke beliau bahwa salah satu kunci di dalam perencanaan kegiatan dan anggaran itu adalah soal kontrol kontrol siapa? kontrol atasan atasan itu dari Direktur kemudian Dirjen atau Eslon 2, Eslon 1 kemudian plus Menteri nah sehingga kalau ada kontrol ini secara baik secara intensif maka kualitas perencanaan anggarannya akan baik nah saya contohkan di tempat saya saya cerita ke beliau bahwa misalnya nih suatu hari datanglah dokumen yang banyak ke saya isinya adalah rencana kegiatan dan anggaran saya lihat polanya sama pola sama itu apa? bahwa yang disebut sebagai anggaran inti itu malah seringkali justru alokasinya jadi kecil sementara yang anggaran pendukung alokasinya besar atau cukup besar kira-kira gitu nah pola itu yang saya temukan lalu kemudian saya kasih catatan lah itu dokumen-dokumen saya bilang ini tolong semuanya diperbaiki poinnya adalah bahwa anggaran inti harus 80% anggaran pendukungnya tidak boleh lebih dari 20% saya kasih contoh biar paham kan jajaran saya contoh ini ada anggaran pemulangan TKI angkanya 3 miliar kok kemudian kegiatan pemulangannya sendiri 500 biaya pemulangannya cuma 500 yang lainnya hanya untuk rapat-rapat koordinasi dan lain sebagainya nah ini kan yang saya ceritakan ke Presiden lalu suatu hari Presiden telepon ke saya Pak Menteri itu dulu Pak Menteri pernah cerita soal perubahan perencanaan di Kementerian Tenaga Kerja yang mana Pak? itu yang soal ada TKI oh itu Pak kenapa? ini saya mau rapatkan itu saya sampaikan dirapat oh jangan Pak nanti saya nanti salah paham nanti pada orang udah gak apa-apa kata Presiden begitu kan yaudah jadi sebelum rapat pun saya ditelepon dulu lalu kemudian itu disampaikan sebagai contoh nah intinya kalau di tempat saya pada saat saya cerita kepada Presiden itu di tempat saya udah selesai dong dan Presiden di dalam pidatonya kan juga menjelaskan bahwa itu di Kementerian Tenaga Kerja udah berhasil udah selesai dan udah berhasil gitu jadi sekali lagi itu bukan apa bukan teguran itu justru apresiasi karena kami sudah melakukan controlling di dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran itu Pak tapi kan tadi yang cerita soal anggaran 3 miliar buat pemulangan TKI cuma 500 juta anggarannya dan 2,5 miliarnya hanya untuk rapat nah itu pas lagi ketemu angka itu gimana Pak? apa emang itu udah biasa? tradisi di Kemenaker atau emang? kalau buat saya saya malah percaya model-model begitu pasti terjadi di semua Kementerian dan itu juga disampaikan loh Presiden yang terjadi juga mungkin di daerah nah makanya di tempat saya itu kita reform kita romba Pak lanjut ya Pak soal ini masih terkait TKI sebenarnya apa sih Pak masalah inti TKI itu Pak di Indonesia? ya kalau masalah inti TKI ya banyak lah ya tapi yang paling kunci adalah bagaimana memastikan agar orang bekerja ke luar negeri itu bisa lebih cepat lebih mudah lebih murah lebih aman jadi intinya ya pelayanannya harus lebih baik perlindungannya harus lebih baik jadi isu-isu yang terkait dengan TKI ya di seputaran itu seputaran pelayanan yang bermasalah di seputar pelindungan yang mungkin masih dianggap bermasalah ini yang kita perbaiki dengan perbaikan tata kelola migrasinya agar orang bisa keluar negeri itu lebih cepat mudah, murah aman, berkualitas dan pada siang lain kita juga terus berkuat perlindungan dengan menghadirkan negara di dalam seluruh proses orang bermigrasi itu kabarnya juga Pak Menteri sekarang belakangan lagi gencar dengan program DS Migratif apakah itu bagian dari solusi buat menahan angka menekan angka TKI agar tidak keluar negeri Pak? itu bukan untuk menekan angka TKI angka TKI-nya kan kalau orang bekerja keluar negeri tidak ada masalah kita harus melihat pasar kerja sekarang ini sudah terintegrasikan nah program DS Migratif yang kepanjangannya desa migran produktif ini ini kita maksudkan untuk satu membantu meningkatkan kualitas pelayanan dari masyarakat dari pemerintah kepada masyarakat di tingkat desa kenapa kita hadirkan di tingkat desa? karena selama ini calo beredar di desa nah tenaga kerja atau TKI yang direkrut itu warga desa nah oleh karena begitu des migratif itu dihadirkan di desa disana ada layanan migrasi layanan migrasi ini orang bisa berkonsultasi mengenai eh kalau mau kerja di luar negeri gimana sih peluangnya seperti apa kalau di apa di Asia Pasifik di Timur Tengah terus kemudian cara bekerja ke luar negeri itu gimana syarat-syaratnya apa saja dokumen yang harus dipenuhi apa saja dan orang bisa mendapatkan bimbingan dan konsultasi di tingkat desa lalu disitu itu bagi yang mau pergi lalu yang ditinggal itu juga kita layani misalnya kalau yang pergi istrinya yang tinggal suaminya kan nah itu juga ada pelayanan lain itu udah ada di berapa kota Pak sekarang Pak? di Indonesia di Indonesia udah berapa kota Pak? kita ini ada sekitar 60 kabupaten 60 kabupaten yang menjadi kantong TKI ini daerah sasaran kita nah perkabupatennya ini kita ambil 2 2 desa sebagai contoh tapi nanti pada tahun-tahun berikutnya itu terus naik jadi tahun lalu itu sekitar 120 desa tahun sekarang 130 desa nanti 2019 150 desa jadi totalnya nanti akan sekitar 500 desa yang kita adakan program desmigratif itu sejak jadi menteri dan beberapa kali mungkin ke luar negeri untuk menemui para TKI sebenarnya apa sih yang mereka keluhkan Pak di luar itu kebanyakan apa sih Pak? ada ada beberapa isu yang memang itu apa istilahnya kalau kita ambil umum gitu itu cukup dominan satu misalnya seperti soal keluhan mengenai gaji gak dibayar terus kemudian ada soal perlakuan perlakuan dari majikan ada juga misalnya soal pelayanan kita yang dianggap kurang di negara tertentu dan lain sebagainya dan itu sekarang terus diperbaiki oleh pemerintah baik lewat perbaikan tatak lola maupun juga pelayanan di luar negeri dan perlindungannya tapi penting juga saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara kes sesungguhnya by presentase itu kes itu sebenarnya kan tidak terlalu besar walaupun bagi pemerintah satu kasus saja harus kita nyatakan cukup tapi menurut saya publik juga perlu tahu bahwa dari sekitar 9 juta orang orang Indonesia yang bekerja ke luar negeri itu itu mayoritasnya mereka boleh dibilang sukses karena yang bermasalah itu kalau datanya World Bank itu kan mungkin dikisarannya 3 persen ke bawah 3 persen jadi artinya kan nih secara umum yang sukses lebih banyak jauh lebih banyak nah cuman yang sedikit ini kan misalnya di media kan memang dikasih tempatnya terlalu luas nah buat pemerintah sih tadi yang saya sampaikan bahwa walaupun satu kasus itu oleh pemerintah tetap ditangani secara serius tapi publik juga penting memahami bahwa kalau bicara soal migrasi soal TKI segala macam itu itu jauh lebih banyak orang yang sukses daripada yang tidak tanpa bermaksud mengabekan kasusnya nah kasus-kasus yang ada terus kita tangani secara baik Pak ini kan karena juga ada kasus banyak TKI yang terkena kasus akhirnya Pak Hanif mengeluarkan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah emang seberapa jauh sih Pak soal ketidakmanusiaan di Timur Tengah itu terhadap TKI kita ini Pak ya Timur Tengah itu kan memang ada kondisi yang spesifik ya yang membuat kita harus mempertimbangkan kembali pengiriman ke sana tapi belakangan ini sih banyak sekali perubahan yang terjadi di Timur Tengah misalnya tadi pagi saya baru bertemu dengan Dubes kita di Qatar misalnya bercerita bahwa di Qatar sudah mengeluarkan tiga undang-undang baru yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asing di sana kira-kira gitu jadi ini kan kemajuan jadi kebijakan kita dengan moratorium itu juga mendorong negara-negara penerima TKI kita ini melakukan perubahan-perubahan kebijakan yang menuju ke arah yang lebih baik kira-kira gitu nah memang kalau dulu ketika kebijakan itu awal-awal diambil pada awal 2015 memang kita melihat bahwa perlindungan dari negara-negara penerima itu masih sangat lemah sangat lemah misalnya sistem hukumnya terus kemudian juga dari segi apa kulturnya ini kan belum cukup progresif gitu nah tapi perkembangan itu terus kita monitoring dan kita kan tidak menutup diri sebenarnya dengan negara-negara penerima itu untuk terus berdialog dan berdiskusi mengenai perkembangan negara mana aja yang jadi perhatian khusus pemerintah khususnya Kemenaker untuk di Timur Tengah ini negara mana aja ya kalau Timur Tengah itu yang paling besar kan di Saudi TKI kita yang paling besar di Saudi kalau di Timur Tengah itu nah tapi dengan Saudi pun kita juga terus melakukan pembicaraan sekarang ini dan ada perubahan-perubahan juga di Saudi terus kemudian di Qatar juga begitu di UA juga begitu kalau soal TKI ilegal gimana Pak? ya kalau yang ilegal ya pasti kita tangani lah ya kita tangani kepada masyarakatnya kepada publiknya kita berikan edukasi kita berikan pendidikan lalu tata kelola untuk bermigrasinya kita perbaiki kita permudah kita percepat kita buat lebih aman sehingga orang tidak beralasan misalnya kenapa ilegal? ya karena kalau legal susah Pak orang Indonesia orang Indonesia kan kadangkala kan juga ada pikiran-pikiran begitu kan misalnya kayak ditangkep naik motor ditangkep di jalan aja kan kan sebenarnya dari sisi prosedur ya kalau ditangkep ditilang terus nanti sidang kan sebentar tapi orang juga merasa ah ribet Pak ribet kalau bisa bayar di jalan kenapa harus harus mengikuti sidang segala macam itu sebenarnya kan dari sisi prosedur juga udah udah simple kan nah tapi yang kayak gitu yang penting bahwa dari segi tata kelolanya memang harus kita pastikan bener-bener bisa mudah, murah, cepat, aman gitu tapi pada sisi yang lain kita juga harus edukasi ke masyarakat pada sisi yang lain juga kita lakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang masih melakukan pelanggaran saya ingat pas lagi baru-baru Pak Anif jadi menteri itu sempat melakukan sidak di daerah Tebet sampai lompat pager waktu itu dan terakhir marah-marah sama pekerja dari Tiongkok tapi kok belakangan jarang sih Pak ya kalau saya pribadi sih mungkin lebih apa masih saya masih melakukan itu cuman tidak semuanya diekspos tapi untuk yang dilakukan oleh jajaran saya itu kan intense terus dua hari yang lalu kita masih ngebek di mana Pak? kita kemarin ada ngebek di tebet ya ada di tebet di condet itu kemarin kita kerjasama jadi pengawas tenaga kerja kerjasama sama Bares Kim Polri kita lakukan penggebekan kita lakukan sidak dan lain sebagainya jadi intinya itu masih terus berjalan masa kemudian saya tiap hari suruh begitu kan enggak juga tapi sebenarnya saya juga masih melakukan itu dengan tentu intensitasnya tidak sering banget tapi di jajaran saya terutama di pengawas tenaga kerja mereka intens eselon 1 eselon 2 sering jadi memang memang itu aksi yang cukup menghebohkan Pak waktu itu sangat menghebohkan bahkan ketika Bapak harus lompat pagar untuk masuk ke rumah TKI legal ya Pak waktu itu kira-kira kapan Pak mau dilakuin lagi Pak? kalau gitu nanti kalian bilang pencitraan kita ini sempat susah kan emang takut Pak dia belum pencitraan? enggak juga saya juga enggak peduli sebenarnya kayak gitu nah cuman kan kalau misalnya anak buah saya bisa lakukan itu ya biar anak buah saya lakukan nah makanya sekarang ini kan anak buah saya jajaran saya ini mereka intens melakukan pengawasan melakukan apa sidak dan lain sebagainya itu nah jika diperlukan nanti saya turun sendiri gitu keluhan utama buru biasanya kan upah minim Pak lalu peran kemenaker untuk mengatasi banyaknya keluhan upah minim ini gimana sih Pak? kalau berbicara mengenai soal kesejahteraan itu kita tidak bisa hanya bertumpu kepada pintu masuknya pintu masuk itu namanya upah nah kalau kita harus konsentrasi juga pada pintu keluar yaitu pengeluarannya nah kalau Anda berpikir bahwa untuk Anda sejahtera lalu Anda harus memperbesar pintu masuk tapi kemudian pintu keluarnya juga tetap besar kan jadi masalah ya oleh karena itu menurut saya yang di manage ini itu pintu keluar keluar juga sangat penting nah pemerintah dalam konteks ini satu selain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati